Inilah detik-detik terjadinya peristiwa kebakaran di Reservoir atau tempat penampungan minyak di Semenanjung Crimea pada Sabtu 29 April 2023. Gubernur yang ditunjuk Rusia untuk Sevastopol, Mikhail Rasvozaev mengatakan, peristiwa itu terjadi usai fasilitas tersebut dihantam serangan drone. Menurut Rasvozaev, kebakaran tersebut diberi peringkat tertinggi, lantaran sulit untuk dipadamkan. Meski reservoir minyak dilanda kebakaran hebat, insiden itu disebut tidak menimbulkan korban jiwa. Selain itu, Rasvozaev memastikan kejadian ini tidak akan menghambat pasokan bahan bakar di Sevastopol, Semenanjung Crimea. Namun Rasvozaev tidak mengkonfirmasi bahwa drone yang disebut sebagai penyebab kebakaran itu berasal dari Ukraina. Sementara, pejabat Ukraina tidak segera mengomentari kejadian kebakaran reservoir minyak di Crimea itu. Insiden itu pun terjadi sehari setelah Rusia menembakkan dua drone dan lebih dari 20 rudal jelajah ke Ukraina. Sevastopol, yang merupakan kota pelabuhan di Semenanjung Crimea, memang telah menjadi sasaran serangan drone secara bertubi-tubi, terutama dalam beberapa pekan terakhir. Peristiwa ini terjadi seiring dengan dugaan bahwa Ukraina tengah menyiapkan serangan balasan secara besar-besaran terhadap Rusia di musim semi. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berupaya merebut kembali Semenanjung tersebut dari kekuasaan Rusia. Sebab Ukraina menganggap aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap wilayah Crimea sejak 2014 silam sebagai tindakan ilegal. Terima kasih telah menonton!